Musik Kita ketahui mangrove ini menjadi isu yang penting untuk kita selamatkan dan Polda Sumatera Utara telah terjun ke sini untuk melakukan penegakan hukum. Sudah kita temukan dua orang yang kita lakukan penangkapan dan pemprosesan dan kita tahu ada beberapa yang melarikan diri, tapi itu akan kita lanjutkan dalam proses pembedahan. Kita tidak hanya menangkap yang ada di sini, kita juga menangkap mulai dari penebang yang ada di lokasi hutan di Rubuh Kertam dan kita tahu betapa parahnya pengurusakan atau pengbabatan pohon-pohon mangrove yang ada di sana. Hari ini juga kita lakukan penyegelan di dua lokasi di Medan, tempat gudang yang menampung daripada arang mangrove yang dihasilkan dari sekitar Medan ini. Tentu kita akan melakukan proses penyidikan untuk itu dan kita akan meneruskan apa yang sudah kita lakukan hari ini untuk kita temukan nanti jalurnya penyimpangan-penyimpangan ini tidak hanya ada di Medan, mungkin juga ada di wilayah lain yang kita identifikasi. Sudah kita lakukan mapping, ada di sekitar Sumatera Selatan, ada di wilayah Batam dan sekitarnya. Kita juga akan berkoordinasi untuk bagaimana penanganan selanjutnya. Ini adalah jaringan yang harus kita hentikan karena mengerusak hutan mangrove kita yang ada di Sumatera Selatan.